Intro Pasca jelasanakannya pemilihan UM serentak tanggal 17 April 2019 yang lalu penghitungan suara di beberapa wilayah masih dilakukan salah satunya di tempat kudang logistik pemilu 2019 TPU berada di kampung cerewet kota Bekasi, Jawa Barat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono hari Selatan tanggal 23 April 2019 melakukan bunyuan kerja ke beberapa wilayah untuk melihat kegiatan kesiapan pengamaran PPK oleh beberapa kapolres di masing-masing wilayah tempat pemutusan suara di antaranya kota Bekasi, Jawa Barat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono yang didampingi pejabat utama dari Polda Metro Jaya menyempatkan untuk melihat secara langsung di gudang logistik pemilu 2019 kampung cerewet di kota Bekasi, Jawa Barat Jadi agenda saya hari ini saya bersama-sama dengan para pejabat utama dari Polda Metro Jaya kita melihat kegiatan pengamanan PPK yang dilakukan oleh para kapolres dari saya dari Depok, ini Bekasi Kota, kemudian ke Bekasi Kabupaten selantinya tujuannya apa? Melihat apakah pengamanan atau anggota kita yang mengamankan rangkaian kegiatan yang ada di PPK itu siap atau tidak dan saya lihat cukup siap anggota kita untuk mengamankan yang kedua pengamanan anggota kita terhadap petugas-petugasnya saksi, BPS-nya dan lain sebagainya juga saya kira cukup siap dan yang ketiga nanti adalah pengamanan terhadap logistik setelah kegiatan itu tentunya dan kita ingatkan terus agar tetap menjaga kesiap siagaan dari hal-hal yang tidak kita inginkan jadi tujuannya kita melakukan kegiatan untuk dari area-area untuk melakukan pengecekan Kampolda Metro Jaya sebelum meninggalkan kudang logistik KPU 2019 Kota Bekasi menghimpau kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk menjaga situasi aman, damai dan tertib pasca pelaksanaan pencoblosan suara dari Kampung Cerewek Kota Bekasi, Jawa Barat Pak Rinsregar, Kabar Amunisi Pak Rinsregar, Kabar Amunisi Pak Rinsregar, Kabar Amunisi